hai 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 balik lagi sama gua kali gue main game demo Slayer Blade of Asira atau nama lainnya Blade of Pilar juga kali ini gua gak akan nge-review akun orang bukan konten review akun bukan konten gacha jadi kali ini kita akan buat konten tentang cara buwil si ruwiloper ya ruwiloper dah soalnya ada yang minta ada yang minta cara buwil ruwiloper ruwiloper Oh nggak salah gua pernah buat kontennya ruwiloper atau apa ya Atau gua ngebahas ruwiloper tapi bukan di konten lebih ke ngebuhil kendo marumnya gimana gitu sebenarnya pasti mungkin banyak orang yang itu masih penasaran ya Kenapa bang ruwiloper karakter bagus di ony kenapa orang enggak pakai ruwiloper malah pakai kyoteng pasti banyak orang bertanya-tanya kayak gitu ya Kenapa ini nggak dipakai itu alasannya gampang karena orang tuh Mada ada yang menoni menak aja gitu tapi kalau lu nggak ada menoni lu bisa aja sih ngebuhil ruwiloper dibanding ngebuhil kyoteng nah tapi ada satu lagi plusnya lagi ini karakter bagus fraksinya Ony ya tapi dia nggak punya skin nggak punya skin ketika lu bawa kyoteng ketika lu bawa kyoteng kyoteng itu di awal dikasih skin gratis lu lihat aja di situ self bonus self bonus bukan tim bonus kalau tim bonus itu untuk ke semua hero yang kalau pakai pun lu lu dapet bonusnya yang penting lu punya skinnya tapi self bonus lu baca self bonus itu efek dia apa kalau pakai skin kyoteng HP 3% attack 3% demikin 3% itu kerasa ya lu mau nyari serta kayak gini itu udah kayak lu harus top up ngawarin duit sedangkan di ruwiloper itu enggak ada skinnya tidak ada setelah kelemahan yang tadi gua bilang dari situ aja statmen startnya udah menang sih kyoteng udah pasti emang developer udah kayak ngarahin lu main ke situ gitu dan kalau lu mau main ini ya syaratnya satu kalau mau main ruwiloper itu lu nggak boleh ada aja kenapa karena lu bakal nggak apa capek rata-rata orang tuh lu mainnya kajak daki putih ya nanti kalau udah masuk meta SP lu bakal kalau lu Sultan ya kalau lu Sultan lu bakal ngambil SPH Tengu itu banyakan Oni ngapnya waduh ngapnya capek kayak akun ini aja ada dua Oni ya ada dua Oni ini pakai ini nge satu udah Max bintang satunya belum nyari dupe sama tumbangnya parah jadi boleh sih Oni itu kalau enggak main nakajang itu lu bisa kalau lu suka main ini karakter lu bisa pakai Dwi Lover aja dibanding kyoteng ya atau kyotengnya lu gacang nggak dapet dapatnya sakonjoy mendingan lu bawa ini ini lebih bagus ya reviv purge sini dia bisa kayak ngeheal juga Oh nggak salah bisa ngikut musuh dan ngeheal ini dan ini bleeding nah ini kok nggak salah ya lu kalau mau tahu ya ini itu dikombo sama lor sabito sebenarnya karena dia tuh bisa ngasih bleeding efek kalau nggak salah pakai sabito itu tuh lor sabito tuh kasih bleeding juga sih coba tembintang 19 lor sabito itu ngasih bleeding sih tuh masih bleeding juga ya ini kombo bleeding-blading ini sama lor sabito juga kalau kalian baca sih tuh tuh dia dapat 20% kritikal ketika ada ikan bleeding jadi kalau lu pakai ruwieloper ini lo sabito bisa-bisa bagus sih dia main bleeding-bladingan soalnya ya udah kita langsung aja deh ke ini ini ruwieloper cara buwiel kendo rune bang ruwieloper ngambilnya mana ruwieloper ini kan rollnya dia tanker support ya tapi ekipnya itu tank jadilah dia lebih bagus lebih bagus fokus ke tank dibanding ke support emang kurang aja apalagi metanya sekarang support udah ada setobrut ya udah ada tobrut tuh dia kurang bagus sih ini ruwieloper mau nggak bisa healnya nggak lebih nggak bisa heal ruwieloper sederah si tobrut buffnya juga lebih bagus buff ya tobrut lah terus dia ini bisa debuff ya kalau lu mau debuff nggak usah bawa ruwieloper lu bawa aja kendo yang support yang bisa ketika lu ngehill lu bisa ngelainin debuff satu itu itu lebih OP nih bawa ini bawa clear mint di tobrut itu udah serasa lu sambil bawa ruwieloper ya jadi nguruh nggak perlu ruwieloper dipakai untuk apa untuk tanknya jadi kita langsung aja ruwieloper tuh untuk tank jadi dia tuh kendo atau rune itu harus jadi tank yang bikin dia keras bawahnya apa Bang kalau lu mau bawa dia bawa tergantung ininya juga ya tergantung apa sih namanya item hollow oleh temanya lu mau bawain dia pink koma luwieloper bawa turtle juga boleh cuman kebanyakan luwieloper kan bisa ngikat sama ngehill ya dan bisa debuff jadi gua rasa kalau bawa turtle agak ada dua mode gitu ya jadi ada dia mode nggak main sepet tapi keras pakai pink koma bawa turtle posisinya tapi kalau lu dia pengen dia jalan duluan biar bisa ngehill ngehill debuff segala macem berarti lu mainnya usbawa agak liti Iya kan mirip kaya sakonji bawa galiti malah bagus bisa tahun duluan tapi kalau ini gua bahas jadi tanker aja deh tapi gua nggak usah bahas yang bawa turtle nanti ditiru lagi anjir jadi bawa aja kayak iron lane gitu bawa iron lane bawa dodgy yang gimana dodgy ini bawa dodgy sekarang lagi musim metanya dodgy sih menurut gua tapi kan ketika lu punya iron lane lu bawa dodgy itu keras parah sih anjir udah keras matinya susah begitu mati bisa hidup Nah kalau ketika dia mati bisa hidup berarti cocoknya bawa rival arival jadi ketika dia mati hidup attacknya 30% naik cuman bertahan 22 round tapi sayangnya tapi enggak apa-apa sih kan kendo kan bisa 22 ya satu rune itu kan dua skill ya 22 kendo dua lagi jadi total tuh bawa 6 ya total tuh bawa 6 sisa turun 2 skill di kendo ada dua slot berarti bisa bawa 6 bawa rival boleh-boleh aja tapi nggak harus sih kayaknya cuman dua rune agak broken juga yang enak paling enak tuh bawa dodgy sih bawa dodgy iron lane ikan dia udah keras parah lu bawa blessing juga boleh nih karena orang kebanyakan kan main kombo bawa kombo tuh jadi bawa blessing kayaknya bagus juga nih blessing dodgy iron lane turtle kalau lo mau main sepet jangan bawa turtle turtle nih di kombonya sama ping koma sama item haulu ya terus bawanya apalagi bang bawa ini janya bawa apa sih namanya bawa hot yang mana hot ya misur people juga ya hot ya nah ini bawa hot juga deh kenapa bawa hot karena nih karakter keras parah sih jadi kalau udah punya iron lane ini bawa iron lane dodgy jadi kan keras tuh udah keras di pukul suka-suka dodgy itu terus bawa blessing terus bawa hot jadi begitu dia udah mau mati itu dia bisa ngelihil sendiri gitu lumayan sini 6% terus lu bawa hot kali blessing bawa hot bawa dodgy bawa iron lane atau enggak lu bawa tahun sekalian sekalian ya bahwa tahun anjir karena dia kan punya AOE juga ya skill ya terus dia ada best tapi dia aja nggak bisa si AOE nya ngasih tahun ya di sini tahun itu dari basic attack sih dan itu ceknya kecil banget sih rangkanya gue jarang bawa tahun di tank tuh kenapa karena persentasinya kecil untuk keluar 12% main doang coy kecil lah mendingan diisi ke slot yang lain gitu entah bawa yang lain kalau bawa fokus biar enggak kena critical soalnya orang banyak-banyak udah bawa main ini ya furia orang kalau ada banyak main furia fokus ini udah mulai bagus ini metal game ini di light game perlu dodgy blessing bagus di duk di light game bagus ini karena orang udah bawa furia kombo furia kombo bawa penat bawa strength lu counternya bawa begituan cocok udah sama bawa hot untuk ngeheal ngeheal kalau untuk bawa kombo gua enggak tahu deh lu bakalan mau dia ulti dua kali atau enggak kalau gua sih kayaknya enggak sih kalau gua ya kalau gua kayaknya enggak bikin si ruia loper gua ulti dua kali tapi kalau lu mau bikin dia ulti dua kali ya seterah ya lu bebas bawa kombo juga boleh tapi kalau gua enggak sih gua bakal buwil dia tuh bener-bener jadi tank rasanya gitu dan kombo ruia loper nih lebih cocok ketika bawa tamayu sih dia bisa sama hati hidup lagi ya bawa tamayu bentar ya coba kita tes ya ekipnya gue pindahin dulu euro pernah bawa itu ya eh udah salah gua gua tak tahu tapi coba ya bawah tatal mati komo ya kita tes kita tes di arenanya di arenanya kalau arena lokal masih bisa ngetes kalau di ringkat battle jangan kena bantai nanti willoper ini asalnya gue copot ya siapa yang mau copot ya putih aja ya tapi ini patah tetep broken sih kalau gue bawa full tim coba lawan siapa on ini coba ya masih gak piloper ya Oh agak agak patah-patah ya ya nggak nggak bisa dilihat dong bahkan willoper bawa cobut malah lebih enak di heal terus aja kayak gua pernah lihat Rui roper di Aduh nggak bisa kelihatan no potensi ya tamayu hasil dibunuh sama yuk langsung mati lagi aja sabar-sabar ya di tonjok aja mati sih sama yuknya dibunuh balik tapi willoper aja lompatin giunya nggak ada rasa sih tadi jarang ngurang setengah doang nggak nggak bisa di one-hit kill berarti willoper bawa cobut bagus juga gue jadi lagi ya dia kalau mati bisa hidup lagi sekali dan willoper juga bisa ngeheal tuh ngeheal diri dari dia sendiri aja dan dia bawa hot itu tuh luloper bawa hot bawa tartel bawa pinggung omari agak keras sih meskipun cuman bintang 11 ya diloncatin giu nggak bisa mati aja tuh dipenuh lagi aja hei itu kalau lu bawa willoper misalnya nggak bawa janteng lebar willoper terus bawa tobut gila rusak aja hei rusak meskipun mati pun dia bisa hidup lagi kelihat-lihat ya defense dia diloncatin giuak Academy bintang 18 tuh dvd 3m co3m lu healnya 1m lumayan doang sih ya nggak bisa dibandingin lah sama si sama tobrut ya tobrut 18 bawa skin segala macem buil rapi ya udah gitu aja lah ya gua balikin lagi nih item di willoper balikin lagi ya udah gitu aja ya jadi intinya kalau mau main willoper jangan menak aja sama lagi putih soalnya ngapain capek tapi kalau nggak main dua itu bisalah ngapain willoper kalau nggak mau main kyoteng karena kyoteng ini tanker sejuta umat lu mau ganti dia dengan willoper tuh bagus-bagus aja apalagi lu ada tobrut ya lu lihat sendiri tadi kan willoper darahnya setengah dihil lagi video kali ya Oke cuy mungkin video yang disini aja Oke thank you thank you